Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN berupaya mempercepat kajian riset untuk kendaraan listrik di dalam negeri, menyusul peningkatan populasi dan perkembangan teknologinya. Pasalnya sebagaimana laporan World Economic Forum, setiap tahun jumlah penjualan mobil listrik meningkat sebanyak 30% dalam dekade terakhir. Sementara di Indonesia, trend konversi semakin positif. Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN Budi Prawara pada keterangannya menjelaskan, peningkatan populasi penggunaan kendaraan listrik lantaran karena tingginya tingkat efisiensi dibanding kendaraan konfesional. Sehingga aspek tersebut penting untuk diberikan perhatian dan diakselerasi. Ada pun kajian riset yang hendak dilakukan BRIN salah satu sistem otonom kendaraan berbasis baterai. Menurutnya di Indonesia, upaya percepatan program kendaraan listrik itu membutuhkan dukungan riset dan inovasi. Penguasaan teknologi jadi kunci agar kandungan komponen atau TKDN dan produk lokal dapat berkontribusi terhadap teknologi kendaraan listrik. Kemudian juga dibutuhkan sistem daya atau SPKLU yang tersebar merupakan peluang untuk mendorong slow dan fast charging. Termasuk selanjutnya adalah peluang mengembangkan kendaraan kecil untuk sistem logistik dan penyandang disabilitas. Bahkan, Budi melanjutkan, BRIN juga melakukan pengembangan teknologi masa depan yakni charging tanpa kabel. Dalam moto dekat, pihaknya akan berliris proposal sistem otonom kendaraan berbasis baterai. Ada beberapa topik riset penguasaan teknologi kunci otonom yang bisa diajukan proposalnya dengan mitra industri. Senada dengan hal tersebut, riset dari Pusat Riset Teknologi Transportasi A.A. Muharam juga menyatakan bahwa pengembangan baterai dan efisiensi turut menjadi riset penting untuk disiapkan dalam menghadapi era elektrifikasi. Sementara itu, Bambang Wahono, periset Pusat Riset Mekatronika Cerdas menyampaikan bahwa kunci dari suksesnya pasar elektronik vehicle adalah baterai yang terjangkau dan daya yang bertahan lama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kompas otomotif lainnya.